para sahabat semua ya ini cara alternatif membuka pralon ini adalah dengan dibakar dibakar tapi sebelumnya kita balut dulu supaya bagian yang dipakainya gak merusak bagian sini dibalut menggunakan grenjeng warta pingannya sampai nih yang dibakar tengahnya aja yang kita bakar tengahnya nanti kita ini mau tutup lagi juga nah cuman bagian grenjengnya ini biar gak lepas ini harus diikat ya diikat pakai kawat kecil nah ini bagian-bagian yang akan dipakai jadinya gak gosong ya nah ini percobaan kita coba bakar ya sekarang kita coba bakar ini kita pegangin dulu ini harus diikat kawat juga supaya gak lepas dipegangin lepas juga nah gini ya nah sekarang kita bakar mudah sekali ya mudah sekali cuman ini bisa berubah nih konstruksinya bisa nah kita balik-balikin sebelum dia mengeras kita normalkan lagi nah ini sekarang kita buka bagian yang dalamnya apakah halus dia hasilnya yang 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 itu ternyata kosong wah ini naik karena terlalu panas jadi gosong semuanya lama ngebakarnya ya gagal tapi ngelepasnya gampang sekali ngelepas ngelepas ininya gampang sekali jadi diatur aja bakarnya jangan kelamaan nah sekarang yang ini nih oh yang ini plastik ininya udah hancur eh ininya ke kenak juga sih kita hanya bisa bakar di bisa bakar bagian dalamnya aja yang sana tapi kalau posisi masih terpasang sulit juga ini harusnya seperti ini kita coba lagi jangan terlalu lama nah ini ternyata nggak usah lama-lama ini sebenernya ya megangnya Susan yang pertama nih udah terhancur kebakar yang sini belum ya ditutup juga ini rawan banget gagal kebcara ini ya nah ini cara yang pakai di gergaji ya ini dulu di gergaji ini nggak ada terus panasin pakai air aja kalau ini dibakar rawan gagal gini melenyan melenyon nah para sahabat semua ya jadi ini kalau cara ini membukanya mungkin bisa dibilang cara yang lebih elegan dan tidak rawan gagal ya yaitu dengan dimasak tapi kita coba dulu apakah ini berhasil jadi ini saya kebetulan punya kompor yang untuk camping ya kompornya seperti ini ini menggunakan gas menggunakan gas menggunakan gas gasnya kita masukkan dulu hmm ke sini ke sini seperti ini nah kita masak dulu air ini ya air kita masak dulu sampai mendidih baru ini kita masukkan kita masukkan nanti sudah mendidih ini 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 buka dulu nah kompornya gitu nah jangan terlalu besar terlalu besar terporos kita tunggu sampai mendidih nah terlihat airnya sudah mulai panas ya mengeluarkan gelembung-gelembung artinya itu temperaturnya sudah mencapai 100 derajat jadi kalau menggunakan air ini maksimal pemanasannya untuk peralon ini sampai 100 derajat ya kalau menggunakan api itu bisa lebih dari 100 derajat maksimal kebakar kalau 100 derajat tidak akan kebakar nah apakah ini bisa mengelupas lemnya kita coba ya kita coba panaskan apakah lemnya itu bisa lembek hingga mudah dilepas nah kita coba beberapa lama dipanaskan mungkin butuh waktu coba 2 menit dulu nanti kalau belum bisa dilepas kita panasin lagi nah itu akhirnya sampai bergolak ya sampai bergolak seperti itu kita tunggu sebentar perawalnya perawalnya juga ikut lembek yang luar ya nanti kita coba apakah dilepasnya mudah apa enggak kita enggak tahu kalau sampai mendidih sekali ya jadi panas itu 100 derajat cuma kita megangnya ini perawalnya agak sulit ini aku ambil sekarang ambil sekarang ambil sekarang atau kita balik dulu sebelah sini mungkin kurang panas ya sebentar apakah sudah lunak atau belum sudah lunak tapi lemnya masih keras ini perawalnya udah lunak lemnya masih keras kita coba ya kita panasin lagi ya ya saya lunak sekali intinya ini malah berubah konstruksinya lunak sekali memegangnya ini susah ya kalau dipegangnya susah kalau bisa pas panas langsung dilepas itu susah megangnya karena bulet bulet ini pegangannya harusnya bulet juga nah itu eh eh nah sekarang udah lepas ya Nah gitu ya Nah agak ngelot dikit nah para saat terjadi cara yang paling aman adalah melepas pralon dan hasilnya mulus adalah dimasak dikodok dan itu butuh waktu lama juga ya itu tidak dipanaskan di air mendidih sekitar 10 menit ya 10 menit jangan atau 5 menit 5 menit lebih coba nanti dipanaskan 5 menit lagi nah begitu saja ini cara yang paling ampuh dan hasilnya mulusnya hasilnya mulusnya ada sisa-sisa lem sedikit padahal ini panjang ya kalau ini lebih pendek nah ini lebih pendek tentu lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati